Halo semua, selamat datang di channel gue. Nama gue HotDawg, gue adalah player Brawlhalla sejak 2017 dengan Elo 2300an. Di channel ini gue bakal ngebahas banyak tentang Brawlhalla PC maupun Brawlhalla Mobile dan di video kali ini gue bakal sharing tentang basic dari Brawlhalla. Mulai dari basic move, istilah-istilah yang mungkin kalian bingung, dan juga weapon dan legends. Mari kita mulai. Oke, langsung kita ke basic move. Basic move Brawlhalla terdiri dari gambar berikut. Oke, kalau kalian bingung, gue bakal jelasin satu persatu. Yang di kiri berwarna biru adalah kontrol yang digunakan untuk move atau bergerak. Kita bisa bergerak ke kanan, kiri, diagonal, dan atas-bawah. Tetapi untuk ke atas, kita menggunakan jump. Jump itu loncat, salah satu gerakan yang akan kita pakai sering untuk kembali ke stage ataupun string tertentu. Batas jump adalah dua kali. Lalu Quick Attack. Quick Attack adalah gerakan basic di Brawlhalla di mana kita mengeluarkan serangan-serangan ringan atau light attack. Light attack digunakan untuk memulai string atau membuat damage. Ketiga, Heavy Attack. Heavy Attack adalah gerakan berat atau signature. Signature adalah gerakan yang berbeda-beda di setiap legend. Tetapi, Heavy Attack di unrun atau ketika belum bersenjata sama aja. Heavy Attack biasanya digunakan untuk finish off opponent. Keempat, Dodge atau Dash adalah gerakan untuk menghindar dari serangan dan juga dashing. Dodge mempunyai cooldown tertentu, jadi gunakanlah secara berhati-hati. Dodge juga bisa digunakan untuk gravity cancel. Lalu, yang terakhir adalah Throw Item. Throw Item adalah gerakan melempar atau mengambil senjata. Senjata yang dilempar dan mengenai musuh bisa diambil kembali. Setelah kalian mengenal basic tersebut, kita bakal belajar tentang Attack Move. Attack Move itu terdiri dari gambar berikut. Bingung? Gua bakal jelasin disini. Neutral Light yaitu Neutral plus Light Attack. Side Light yaitu Side plus Light Attack. Down Light yaitu Down plus Light Attack. Neutral Air yaitu Neutral Light di Air. Side Air yaitu Side Light di Air. Down Air yaitu Down Light di Air. Recovery yaitu Heavy ke atas di Air. Ground Pound yaitu Heavy ke bawah di Air. Side Seek yaitu Side Signature. Neutral Seek yaitu Neutral Signature. Dan D-Seek yaitu Down Signature. Kalo kalian masih bingung, kalian bisa mengulangi video sampai kalian paham. Oke, kita langsung masuk ke bagian 2 yaitu Legends dan Weapons ya. Jadi di bawah hal lainnya ada sekitar 50 Legends lebih ya. Semuanya ini seimbang, jadi santai aja. Semuanya ini balance. Tapi memang ada beberapa karakter yang sedikit menonjol ya. Dan bakal gua bahas di video kali ini. Weapon-weapon yang menurut gua recommended buat pemula juga bakal gua kasih tau nanti. Tapi disini intinya setiap Legend ini mau punya 2 Weapon yang berbeda ya. Dengan tentunya Signature yang berbeda. Jadi gua bakal mulai aja langsung gak pake lama ya disini. Jadi kalo menurut gua Weapon paling gampang di game ini, Spear. Gak perlu penjelasan panjang kenapa Spear ini enak banget. Dan sebenernya sekarang bisa dibilang meta sih. Lagi bagus-bagus ya gitu. Karena stringnya Spear juga gampang nih ya. Cuma Side Light, Down Light, Side Air. Side Light, Down Light, Side Air. Itu Down Light, Side Air-nya true combo ya. Atau combo yang gak bisa dihindarin. Bisa juga variasiin pake Gravity Cancel kayak begitu. Gravity Cancel kalo kalian bingung caranya dodge. Langsung nge-attack. Doge-nya cepet set. Itu juga bisa dilanjutin dengan neutral air. Kalo lanjut recovery gitu ya. Dan juga kenapa Spear ini kuat banget. Karena dia bisa nge-approach dengan sangat mudah. Dengan hitbox-nya yang gede banget. Recovery juga gede, Groundhog juga gede. Lalu kita ganti ke Sword. Sword ini Weapon kedua paling mudah. Makanya kenapa Hattori ini kalo menurut gua bagus banget buat main baru ya. Kalo yang kalo baru main sebaiknya coba-coba dulu Hattori. Karena Sword gak ribet main ya. Dia cuma ngandelin neutral light. Ini sering-sering dipake kalo di Sword. Karena ini bagus. Nge-stune-nya bagus. Ngasih jarak bisa lanjut side light. Tiga down light side air itu true combo-nya. Biasanya abis. Gini. Terus ada down light down air. Itu true combo. Bila kita bakal ganti ke Weapon selanjutnya. Kita liat disini. Fate. Ini gua ngambil contoh senjatanya doang ya. Bukan karakternya. Kita pake side. Side ini salah satu Weapon yang paling diminatin sama subscriber gua. Entah kenapa. Orang-orang tuh pada interested banget sama main side. Mungkin karena emang salah satu Weapon paling advance. Tapi ya emang advance sih. Tapi masih banyak Weapon yang jauh lebih susah dimaininnya dibanding Scythe ya. Tapi meskipun begitu Scythe menurut gua buat pemula. Boleh-boleh dicoba. Tapi terlalu sedikit rumit ya. Karena dia banyak active inputnya dibanding Weapon-Weapon lainnya. Jadi kalau kalian mau coba ya silahkan. Lalu Orb. Oke Orb. Salah satu Weapon yang paling jarang dipake di Brohala ya. True combo-nya disini ada side light side air. Side light side air. Bisa juga stringnya side light down light neutral air. Ya. Side light down light neutral air. Bisa lanjut pake Reca body. Kayak gini. Kalo menurut gua Orb cukup friendly buat pemain baru ya. Karena gak susah-susah banget. Sekipun cara mainnya rada aneh. Kalo buat main yang pengen banyak string gitu ya. Karena Orb stringnya gak banyak. Kita langsung ke Weapon lanjut ya. Baru 4 Weapon. Sejauh ini kita ganti ke Ember ya. Bow dan Catars. Bow. Weapon ketiga paling mudah dimainin di game ini. Karena. Bukan karena cara mainnya ya. Untuk stringnya gampang banget. Gue bakal ngejelasin disini. Side light down light neutral light. Side light down light neutral light. Ini gampang banget nih. Kayak gini. Dan itu damage-nya tinggi banget. Nge-dodge. Dodge window. Atau bisa kita bilang. Waktu untuk mereka nge-dodge itu juga kecil banget. Kalo pake string ini. String atau combo ya. Kayak gini. Menurut gue. Bow recommended banget buat pemain baru ya. Karena gak ribet-ribet banget mainnya. Tapi bisa divaryasikan mungkin. Kayak lanjut pake side air. Atau misalkan down air. Lalu kita pake Catars. Catars ini salah satu Weapon yang paling susah dimainin. Karena jaraknya yang pendek banget. Meskipun kalo kalian dapet satu dodge rate ya. Kalian bisa langsung punish parah. Tapi kalo menurut gue. Catars lagi jelek sekarang. Di patch Jane ini. Tapi gue gak bakal tau. Apakah bakal di buff ya. Jadi Catars ini dia fokus dalam nge-reading ya. Atau ngebaca dodge musuh. Yang masih rada advance buat pemula. Jadi gak recommended banget. Sebeginya kalian main spear atau sword atau bow ya. Tapi buat kalian yang interested Catars. Catars ini adalah Weapon yang. Ngandelin, read, langsung punish. Oke kita lanjut ke Weapon selanjutnya. Yang kita belum bahas. Itu Blaster ya. Blaster juga salah satu Weapon paling susah. Kalo menurut gue malah Weapon paling susah. Karena tekniknya banyak banget. Dan gue gak yakin kalo player mobile bisa belajar Blaster script ini. Karena. Bahkan gue di PC. Masih sering PC input pake Blaster. Karena susah banget. Emang salah satu Weapon paling susah di game ini. Stringnya banyak. Terus. Karena Blaster ini juga apa ya. Bisa dibilang. Senjata unik. Karena dia. Satu-satunya senjata yang zoning. Selain bow. Gak bisa liat. Hitboxnya sama hardbox gue jauh banget. Jadi bagi kalian yang. Suka. Main aman gitu ya. Bisa main Blaster. Tapi emang cara mainnya rada susah gitu ya. Apalagi buat pemula kadang emang. Repot gitu. Tapi recommended banget buat kalian yang pengen main advance. Oke kita langsung ke Weapon Senjata Cross. Disini ada Gauntlet ya. Gue belum liat Gauntlet. Gauntlet juga. Salah satu Weapon susah. Tapi stringnya lumayan gampang. Jadi. Kalo menurut gue sih gak masalah banget buat pemain baru ya. Stringnya disini ada. Side Light. Neutral Air. Lo bisa lanjut. Pake Gravity Cancel Neutral Light. Atau Side Air. Banyak ya. Disini lo bisa. Macem-macem. Variannya bisa banyak. Bisa di Gravity Cancel. Bisa di Signature. Gitu. Bisa digituin. Jadi banyak banget gerakan yang bisa lanjutin. Lalu ada Down Light Side Light. Ini gerakan wajib ya. Kalo Down Light Down Air mungkin masih rada susah buat mobile. Tapi Down Light, Unter Light ini true gitu ya. Jadi banyak banget stringnya di Gauntlet. Lalu Weapon selanjutnya. Hammer. Hammer kita belum. Bahas nih Hammer. Hammer. Cukup mudah. Kalo buat mobile. Karena kalian mainnya tinggal kayak gini-gini doang. Tapi. Kalo udah high rank. Sepertinya Hammer. Rada susah dimainin. Meskipun banyak banget. Dan emang broken gitu ya. Tapi. Kalo buat pemula sih gue gak. Terlalu ini ya. Karena main gini-gini doang. Mungkin di Gold oke deh. Main gini-gini doang di Gold oke. Tapi. Kalo kalian udah ngelawan musuh. Yang dodge nya udah lumayan bagus ya. Hammer akan susah dimainin. Karena harus main. Karena kalian harus main Grounded ya. Dan Grounded nya Hammer. Gue juga bahkan belum terlalu nguasain. Jadi emang salah satu weapon yang cukup advance buat mulai. Lalu weapon apalagi yang belum kita bahas. Mari gue liat disini. Katas udah ya. X. Oke X. X. Salah satu weapon. Dengan damage tertinggi. Sakit banget damage nya. Dan emang ini weapon yang ngandelin di damage. Weapon slow banget. Jadi kayak slow hitting weapon yang damage nya aja gile gitu ya. Recommend banget buat kalian yang males nge-hit banyak kayak. Ini kayak lawan katanya Katars ya. Kalo Katars dia low damage. Banyak usaha. Kalo X disini kalian main santai aja. Gak usah. Repot-repot. Sebenernya kalo main X tuh. Lebih banyak loncat-loncat. Dan nge-hit pake side air. Down air gitu ya. Untuk stringnya. Ada side light neutral air. Bisa dilanjut dengan gravity cancel down light. Atau bisa juga kalian variasiin pake side air gitu ya. Bisa juga double. Gitu. Gak kalian crashin sendiri aja. Oke lanjut. Weapon yang kita belum. Tinggal cannon. Dan juga. Ini ya. Oke cannon kita bakal ngambil contoh sol disini. Cannon. Oke. Cannon ini weapon paling berbahaya untuk saat ini. Kenapa? Karena kalo kalian create sekali langsung ilang stock kalian ya. Ini weapon paling rusuh di game ini. Lagi broken banget. Cocok buat kalian yang pengen nguasain meta. Lalu weapon yang terakhir. Ini adalah weapon yang paling unik di game ini ya. Yaitu. Great Sword. Mana mana mana. Great Sword. Great Sword. Oh iya. Kita belum bahas lens. Oke. Kita pake Great Sword. Disini salah satu weapon yang paling susah buat dimainin. Karena. Teknik mainnya gak biasa. Ini ada sistem baru. Kayak. Opener Bridge Finisher ya. Cukup rumit kalo menurut gue. Gak terlalu recommended buat pemain baru. Lalu ada juga lens ya. Ini weapon salah satu. Mungkin salah satu weapon yang paling dibenci di game ini. Oke. Rocket Lens. Ya ini mungkin salah satu weapon paling dibenci di game ini. Lens. Karena mirip-mirip Canon. Tapi. Dia lebih menguasai aerial dibanding Canon. Karena sidelightnya cepet banget. Meskipun Canon. Dia bisa nge-gip dengan cepet. Tapi lens gak kalah. Lens juga cukup fatal. Kalo misalkan kalian penarik sekali. Ya sepertinya itu cukup untuk tutorial kali ini. Kalo kalian masih bingung. Silahkan tanya-tanya di komentar. Atau join aja di Skor Red and White Championship. Yaitu di Skor Brawlhalla Indonesia terbesar. Kalian bisa nanya-nanya disitu. Bisa dapet coaching dari situ. Semoga tutorial ini membantu. Thanks for watching. And.